Pasti dibuka juga sih Oke kita lihat dalamnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Karim Dan kali ini gue bukan mau bermain game ETS ataupun game busit ataupun game lainnya Tapi kali ini ya di hari ini gue mendapatkan Apa ya? Bukan mendapatkan tapi ada tangan satu barang ya Satu barang yang ya emang gue tunggu dari dulu sih Tapi ya ini dia Ini barangnya, kita langsung unboxing aja ya di kali ini Penasaran kenapa isinya? Lumayan gede coy Oke, dan ini barangnya Udah Gimana? Nah, gede kan? Ini Adalah casing ya Casing PC Dari Cube Gaming Cube Gaming Apa nih? Dustin Dan ini gue dapat dari salah satu toko online Padahal toko online nya masih lokal ya di daerah asik sini Tapi Gue males Bayar cash Karena gak punya duit Dan kebetulan dapat promo juga Alhamdulillah Alhamdulillah Ini gue udah dapat Kebetulan dari Kemari Onda Nyari Langsung aja kita unboxing Yo Oke, kita buka Nah Ini dia barangnya Wuh Mantap lah Keren Dan Mau tau seperti apa dalamnya? Bentuk casingnya? Yang belum subscribe silahkan Subscribe Kalo gak subscribe gue gak Pasti dibuka juga sih Haa Oke, kita lihat dalamnya Ini dia Wow Wow Masih terbungkus sama plastik Ini ada Seropong Terus Kita langsung buka plastiknya Ini Memang Oh Ini Oh Ini Oh Ini ya Depannya ini Ini udah tempered glass Atau kaca Kaca atau Apa ya? Kaca kayak ini Soalnya agak tebel Kemudian ini Samping belakangnya Dan Katanya sih Ini Untuk kabel manajemennya Bagus Oke Sekarang kita lihat dalamnya Nah Ini dia dalamnya Eee Tampak depan ya Ini Gak apa-apa Ini buka aja lah Berat ya Ini karena kesennya lebih gede Nah, kita lihat dalamnya Kita buka Untuk Baunya Ini Baunya kayaknya Jangan dibuka semua nih Oke Kita buka Ini katanya sih Ini ditarik Oh bener 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 Ini ditarik Jadi ini Nyatu sama Wih Masuk ini Berat banget loh Ini kaca Jadi Gue mesti Hati-hati Aduh Aduh Kita buka Nah Ini dalamnya Ini untuk PSU nya sekarang ada di bawah Disini Terus ini untuk PSU cover Terus Disini juga di dalamnya ada Buat Tempat HDD Satu ya Buat satu aja Terus Disini ada Tempat untuk SSD Ada dua Ada dua untuk tempat SSD Motherboard nya sini Ini gede banget Jadi untuk Versi Motherboard ATX Masuk Makanya casing nya juga agak gede Dan untuk fan nya Disini gue gak dapet Fan lagi ya Padahal disini ada tiga fan Harusnya Harusnya Dapet sih tapi ini gak dapet Ya mungkin karena harganya murah Jadi fan gak dapet Tapi rata-rata untuk fan nya ini Untuk casing ini tuh gak dapet fan Jadi harus beli fan lagi Terus untuk di bawah sini juga bisa dikasih fan lagi Ada dua Satu dua Terus di belakang sini ada satu Bisa yang Ini nih Fan nya yang 12 cm Kemudian di atas ini Di atas ini juga bisa dikasih fan lagi Ada dua Jadi totalnya Ini tiga Di depan ya Tiga di depan Dua Di atas Berarti lima Enam Tujuh Delapan Totalnya jadi delapan fan Dan untuk Apa PSU Casing nya Dia tuh Bolong kayak gini ya Jadi Kalau PSU yang ada RGB nya Bisa keliatan Kayak punya gue itu Keliatan ya Nih Nah Ini nih Nah ini kan gue pakai looks Dari AeroCool ya Jadi Untuk Apa namanya Untuk RGB nya bisa keliatan Nah ini Sebentar lagi dia ini Pension Gak tau ini kayaknya gue jual Lumayan lah buat nambah-nambah Beli Apa namanya Buat nambah-nambah upgrade Ke Gen 10 Oke itu jadi bisa keliatan Dan Ini sebenernya gue kemarin udah beli Yang untuk fan nya Ini untuk fan Yang udah ada RGB nya Dan ternyata gak masuk Karena untuk yang disitu Untuk yang disitu Gak bisa pakai fan yang 12 Itu ukurannya 8 cm Nah Oke Di atasnya ini ada Apa ya Buat melindungi dari debuk nih Ini bisa dicobot sih ada magnet 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 apa ya namanya Lupa lagi Pokoknya magnet-magnet gitu lah Nah ini Di pinggirnya ada magnet Jadi disini Buat Untuk Masalah kualitas Dari air hole Air hole atau air flow nya Ini Gak bisa dilakukan lagi Ini the best ya Jadi disini tiga Nyedot dari kanan Kiri Kemudian disini Wesss Joss pokoknya Oke Dan malam ini Gua gadang Pasti gadang Oke Itu aja dari gua Di video kali ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi kalian semua Di channel YouTube Yang Karim Dan gua cekin terima kasih Buat kalian semua yang belum subscribe Silahkan di subscribe Yang belum ya Yang udah Yang belum nyalakan tanda loncengnya Silahkan nyalakan yang belum subscribe Dan juga yang belum nyalakan tanda loncengnya Perasaan dari tadi Ngumut aja disitu ya Yang udah subscribe terima kasih Dan gua cekin terima kasih Dan Dan Hasilnya Hasilnya nanti setelah dilakit ya Untuk visinya Nanti nih Habis ini ya Oke gua cekin terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bye bye